Pulau Hashima, juga dikenal sebagai Pulau Hantu atau Gunkanjima, pulau kapal perang, oleh penduduk setempat, adalah sebuah pulau yang terletak sekitar 15 km dari Nagasaki, Jepang. Pada masa kejayaannya, pulau ini menjadi kota pertambangan batubara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Pada tahun 1887, pertambangan batubara dimulai di Pulau Hashima oleh perusahaan tambang Mitsubishi. Dalam beberapa dekade, pulau ini mengalami perkembangan pesat dan menjadi tempat tinggal bagi ribuan pekerja tambang dan keluarga mereka. Karena lahan yang terbatas, bangunan-bangunan apartemen berlantai tinggi dibangun di atas pulau untuk menampung penduduk. Namun, setelah permintaan batubara menurun pada pertengahan abad ke-20, pertambangan di Hashima Island ditutup pada tahun 1974. Setelah penutupan tambang, penduduk secara bertahap meninggalkan pulau ini, dan pada akhirnya, pulau tersebut ditinggalkan sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, pulau ini dibiarkan terbengkalai dan menjadi kota hantu. Bangunan-bangunan yang kosong dan dipengaruhi oleh cuaca memberikan kesan yang sangat menyeramkan. Namun, pada tahun 2009, pulau ini dibuka kembali untuk wisatawan setelah dilakukan pemugaran dan pengamanan bangunan-bangunan yang berbahaya. Saat ini, pulau Hashima menjadi tujuan wisata yang populer, di mana pengunjung dapat mengunjungi dan menjelajahi runtuhan bekas kota pertambangan yang terkenal ini. Nah itulah pulau yang dulu ramai, kini tanpa penghuni. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.